Walaupun aku bikin YouTube, AdSense-nya nggak banyak gitu kan, AdSense-nya sedikit mas, jujur aja sedikit banget. Tapi gara-gara orang itu banyak yang berubah, orang banyak yang mendapatkan berkah, itu jadi tabungan tersendiri dan saya digaji dengan cara yang berbeda. Itu gaji lain mas, gaji dari semesta. Lebih berkali-kali lipat dari ketimbang kemudian AdSense. Jebakannya orang kenapa tidak bisa itu mas? Karena dia menakar kontribusinya berdasarkan gaji di perusahaan dunianya dia bekerja. Kenapa kok kamu bekerjanya hanya segitu? Kan aku cuma dibayar 10 juta. Ngapain aku bekerja dengan kualitas 10 juta? Dia nggak menghitung bahwa selisihnya itu yang nanti dihitung sama semesta itu tadi. Sekarang kalau kita bicara move on, Mas Arief. Cara move on yang benar menurut Arief-Arief seperti apa? Kalau menurut Mas Indra, move on itu apa? Sebelum saya jawab ya. Jadi, kita kembali untuk ketika misalnya dalam kondisi yang terpuruk gitu. Kita bisa cepat untuk bangkit dari keterpurukan itu. Itulah move on. Atau Mas Indra disakiti seseorang. Move on itu berarti apa? Kalau dalam konteks tadi yang saya bilang. Oke. Ya, bisa memaafkan, bisa melupakan dengan mudah. Itu move on. Satu lagi Mas. Mas Indra misalkan ditipu orang. Ya, secara finansial. Nah, move on itu apa dalam konteks itu? Ya, wis. Di kelas KYE. Saya bisa melupakan. Kalau lupa nggak sih ya? Ya, ya. Tapi kalau kemudian menganggap itu sebagai hal yang biasa. Ya, wis. Itu mudah sekali dalam hidup saya. Itu move on ya? Nah. Jadi gini, Mas. Ada orang yang dia itu move on dengan caranya Mas Indra. Oke. Itu semuanya berjalan lancar. Tapi ada orang yang dengan cara itu, dia akan mengalami lagi di kemudian hari. Hmm. Ada orang ketipu berkali-kali Mas. Oke. Padahal dia bilang udah move on. Tau nggak kenapa? Jadi gini. Mas, kalau misalkan ada kecelakaan pesawat. Hmm. Kalau move on itu ya sudah dilupakan saja. Diikhlaskan saja. Nggak, Mas. Sistem dalam pesawat itu tidak pakai move on yang gitu. Anda perhatikan ketika ada kecelakaan pesawat. KNKT. Komisi Keselamatan Transportasi. Itu sampai harus mencari black box-nya. Betul. Kita harus tahu sebabnya apa. Kenapa, Mas? Karena jangan sampai terulang lagi. Jadi move on versi penanganan kecelakaan pesawat adalah. Oke, kita ikhlaskan. Tapi kita harus tahu sebabnya ini. Kenapa? Supaya tidak diulangi kemudian hari. Mas, pesawat teknologi itu dibangun atas darah manusia loh, Mas. Contoh. Perpindahan dari autopilot ke manual pilot. Artinya pilot harus mengemudikan dengan tangannya atau dengan komputer. Autopilot. Dulu itu tidak ada alertnya, Mas. tidak ada dididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid itu merasa bahwa pesawatnya itu sudah autopilot. Padahal masih manual, sehingga dia santai saja, tata pesawat sudah menukik. Akhirnya dicari bagai pesawatnya, rekaman kokpit dibuka, ketahuan. Sehingga pabrik pesawat terbang akhirnya menyimpulkan, oke, supaya tidak terjadi lagi, berarti perpindahan dari manual ke automatic harus dikasih itu. Nah, dengan kita mengevaluasi yang telah terjadi, kita move on, dan kita mencegah itu terulang, Mas. Jadi, kalau orang ketipu, sebabnya karena dia tidak bikin perjanjian di atas hitam, di atas putih, maka jangan heran kalau dia ketipu lagi, karena dia tidak tahu apa faktor yang harus dia tidak ulangi di masa depan. Jadi, ketika ada seseorang move on, tapi masih terulang, berarti dia harus menggunakan move on versi pesawat terbang tadi, Mas. Mas Endera, misalkan aku ketipu, Mas. Pernah berapa? 100 juta. Terulang lagi? Terulang lagi? Enggak, Mas. Enggak, berarti oke. Tapi kok terulang terus ya, Mas? Nah, itu harus diketahui, Mas. Coba, Mas, ingat-ingat. Dulu itu, Mas Endera ketipu kenapa? Itu yang ditipeni, Mas. Jadi, move on, kalau ingin juga dapat hikmahnya, ingin dapat variabelnya, dia move on, tapi juga harus melakukan evaluasi atas, kenapa sih itu terjadi? Kadang-kadang ada orang move on, yang tidak mau tahu tentang kenapa sih itu terjadi. Yaudahlah, dilupakan saja. Enggak apa-apa, Mas. Tapi ada orang yang masih terulang lagi di masa depan. Nangkap enggak, Mas? Nangkap, nangkap, nangkap. Dan itu nanti di kelas vibrasi itu di... Itu, Mas. ...satu atau gimana, Mas? Jadi, kan kita harapannya kan dengan orang itu mengerti variabel-variabel realita, mereka tuh jadi ngerti apa saja yang harus dicermati di dalam hidupnya ketika mereka mau memutus pola. Oh, rasa yang dulu aku akses menyebabkan ngundang itu tuh ini. Oh, rasa yang bikin aku gagal ini. Mas, kalau Anda jadi sales, gagal. Coba lagi enggak? Iya. Gagal lagi? Coba lagi enggak? Iya. Nah, kalau seribu kali gagal, coba lagi atau berhenti sebentar? Cedak. Berhenti kan kalau udah seribu kali? Kenapa gue gagal mulu? Iya, iya, iya. Gue move on sih. Tapi kenapa seribu kali yang lain enggak? Nah, dia akhirnya harus memetakan. Kenapa sih saya gagal? Dititeni. Apakah sebat teknis? Apakah non-teknis? Sehingga akhirnya kita jangan hanya berpikir bahwa yang penting semangat gagal maju terus. Enggak gitu caranya. Kan enggak ada yang diperbaiki, Mas, akhirnya. Oke, oke, Mas. Nanggep saya. Oke. Kalau misalnya sekarang kita bicara soal syariat pola keuangan. Iya. Kadang beli apa-apa itu kan orang ada yang nyamannya ngangsur. Ada yang lebih suka cash gitu. Tapi tidak bisa disalahkan juga. Dengan yang ngangsur itu ketika kemudian kesadarannya oke, justru uangnya tambah banyak. Iya. Nah, bagaimana Mas Arief menjelaskan ini? Ini sebenarnya pilihan, Mas. Cuman ingat, setiap pilihan hidup ada syariatnya. Anda milih Islam, ada syariatnya. Anda milih Kristen, ada syariatnya. Ya, kalau kita bicara agama. Anda naik mobil, ada syariatnya. Syariatnya mobil, pakai sabuk pengaman, punya SIM. Itu syariat, ya, Mas. Iya. Nah, sama. Kalau Anda milih utang, ngangsur, apa syariatnya, Mas? Gak boleh ngemplang, Mas. Anda harus patuh itu. Jadi, kalau Anda memang mengangsur, Anda syariatnya adalah harus bayar tepat waktu. Betul gak? Iya, iya. Nah, kalau Anda gak sanggup dengan syariat itu, berarti jangan. Kan, syariat itu kan sepaket dengan, eh, sorry, pilihan sepaket dengan syariatnya. Sekarang gini, Mas, misalkan, Mas Tahib, milih nikah atau tidak, Mas? Milih nikah. Anggap, nih, Anda gak milih nikah. Gak ada. Atau Anda milih nikah. Gini. Gak usah ribet. Kalau Anda milih nikah, berarti ada syariatnya, Mas. Anda harus menafkai, Anda harus melayani. Dia pun pasti punya kewajiban terhadap Anda. Itu kan syariatnya. Nah, kalau gak sanggup itu, ya, mending gak usah. Nah, banyak orang ngambil nikahnya, tapi gak mau menjalankan syariatnya. Nah, sama, Mas. Jadi, saya tidak menyalahkan orang yang pinjam uang, ngangsur, enggak, Mas. Tapi, saya menyalahkan orang yang kayak gitu, tapi tidak tanggung jawab untuk memperjuangkan mencicilnya. Itu kan yang bikin masalah itu, Mas, sebetulnya. Jadi, buat teman-teman, ketika Anda mau mengangsur, maka Anda harus berjuang, pastikan Anda harus mematuhi syariat nyicilnya. Nah, karena gini, Mas. Saya punya alumni. Lucu. Kalau dia pakai modalnya dari utang bank, bisnisnya tuh bisa 10 kali lipat, omsetnya tuh bisa nyampe. Tapi, kalau pakai uang gak pinjam, itu paling 2 kali lipat loh, Mas. Jadi, dorongannya dia menghasilkan tarikan lebih besar, pakai uang ngangsur. Tapi, ada yang kebalik. Kalau dia ngangsur, dia stress, itu malah gak jalan. Contohnya siapa? Pak, saya. Saya tuh cash man, Mas. Jadi, tidak ada satupun barang yang saya beli yang pakai ngangsuran. Semuanya cash, saya tuh. Saya cash, semuanya cash. Nah, tapi balik lagi. Itu kan pilihan hidup, Mas. Dan, semua pilihan, itu ada sebuah sistem yang harus ditopang. Kayak gini, Mas. Di bank itu ada uang, adalah hasil dari nabung. Kalau gak ada yang ngangsur, gak ada yang nyicil, uang gak muter, Mas. Betul, betul, betul. Jadi, saya pernah, ada orang yang sangat cash banget, lalu mengolok-olok orang yang mengangsur. Saya bilang, kamu tuh gak punya kesadar yang luas. Kalau gak ada orang yang ngangsur, gak ada orang yang pinjam uang ke bank, krisis ekonomi kita, karena uang gak muter. Harus ada orang yang mau mengangsur, biar uang itu muter, Mas. Jadi, jangan, yang cash jangan ngolok-olok yang utang, yang utang juga jangan ngolok-olok yang cash, karena yang cash itulah yang punya tabungan di bank. Loh, kalau yang ngangsur ngolok-olok yang cash, kayak saya, loh, kamu pinjam duit di bank, gak ada duitnya, yang nabung gue. Kan gitu. Maksudnya adalah, semua itu ada perannya. Itu maksud saya, Mas. Tapi, kalau Anda yang memang nyamannya cash, jangan coba-coba ngangsur. Begitu pula yang sebaliknya, jangan dicoba. Jadi, sekali lagi itu adalah titenologi. Titen, Mas. Jadi, kalau diperhatikan ya, Mas Indra, aku tuh orang yang hampir gak pernah menyalahkan pilihan. Yang penting Anda bertanggung jawab dan Anda ngerti cara bermainnya di situ. Jadi, nanti poin-poin pentingnya ketika di kelas vibrasi itu, teman-teman diajak untuk niteni pola hidupnya sendiri. Bertanggung jawab memilih satu peran, lalu kita bermain dengan gaya kita. Karena kan ada Mas yang saking, contohnya tadi ya, saking pronya dengan cash, terus akhirnya mengolo-olo orang yang ngangsur. Betul, betul. Itu pun gak benar menurut saya. Dan, ayah saya baru bisa punya rumah karena ngangsur. Ayah saya PNS, guru. Dari mana ceritanya bisa punya rumah kalau gak ngangsur? Iya, iya, iya. Aku kan gak melihat sejarahku sendiri kalau aku mengolo-olo. Saya termasuk orang yang ketika punya angsuran itu, gaji saya bisa naik lebih dari 30%. Iya, ada yang begitu, Mas. Ada yang begitu. Itu harus dibuka makanya semua. Termasuk kemudian saya, misalnya, kru banyak gitu ya. Makin banyak kru, makin banyak penghasilan. Itu dia. Mungkin karena itu sudah connect, kesadarannya sudah connect. Orang yang punya responsibility-nya bagus itu begitu, Mas. Semakin diberi beban, semakin otaknya gede. Tapi banyak orang yang sok kuat. Gak mampu, tapi di... Mas, banyak. Mas, orang nikah gak dinapkai. Saya tuh dapat curhatan kayak gitu. Banyak banget. Itu sebenarnya udah melanggar. Gak boleh. Saya bilang gini, lebih terhormat Anda jadi jomblo daripada Anda menikah tapi Anda tidak menapkai. Iya, Tau Mas. Dosa, nih, bahasa agamanya. Iya, Tau Mas. Iya. Anda kalau misalkan punya tim, punya karyawan, ya Anda punya kewajiban menggaji. Kalau gak mau menggaji, jangan, mending jangan ngangkat tim. Kan gitu. Itu hanya pilihan aja. Iya, iya, iya. Jadi yang aku kadang gusar adalah orang mengambil pilihan tapi gak tanggung jauh dengan pilihannya, Mas. Cuman dikasih I love you, ini. Kan merawat cinta itu dengan penghasilan, Mas. Iya, merawat cinta dengan penghasilan, Mas. Mempertahankan pernikahan dengan penghasilan. Oh, iya, iya. Oke, 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 oke. Jadi kadang gini, Mas. Kita kan bicaranya kadang gak terlalu konsep. Kita bicara sehari-hari. Ini masalah banyak orang, Mas, sebenarnya. Yang kita bicarakan. Biar relate, gitu. Iya, relate, ya. Oke. Assalamualaikum, Mas Hendra. Titip pertanyaan buat Mas Hari Verha. Mas Hari pernah bilang, jika kita ingin menerima balasan luar biasa dari semesta, maka seberapa besar kita rela untuk melepaskan. Nah, saya sudah banyak melepaskan, tapi kok belum ada jawaban dari semesta? Nuun, Mas Hendra. Setelah kita melepaskan, jadi gini, Mas. Ciri kita sudah melepaskan, kita tidak nageh semesta, Mas. Kalau masih nageh, berarti kan belum lepas. Belum melepaskan, gitu ya. Jadi, sama, jadi gini, kalau kita betul-betul sudah bisa melepaskan, kita tuh bahkan is. Is, terserah, ngomong gue, Mas Hendra. Kita kan ibaratnya gitu. Tapi kalau dimteni, gitu kan sebenarnya dia berhitung. Iya, nunggu dia. Iya, nunggu. Masih ada kalkulasi di situ. Betul, masih ada kalkulasi. Iya. Jadi, kalau kita berhitung, Mas, semesta juga berhitung sama kita loh, Mas. Enak aja, baru melepasin segitu, kok mintanya segitu. Gini, dia berhitung juga. Tapi itu konsekuensi logis loh. Seberapa besar kita mengeluarkan, kita menerima itu, nyata loh, Mas. Ya, karena kan bahwa sadar kita itu akan diedukasi dengan angka. Mas, kalau saya berani membayar Mas Hendra, 10 juta, misalnya, untuk sebuah pekerjaan jadi seorang apa ya, misalkan teknisi, pesawat misalkan ya. Tolong nih perbaiki baling-balingnya. Katakanlah begitu. Kan sebenarnya di bawah sadar saya selangsung terekam sebuah keyakinan tanpa sadar. Ternyata ada ya orang mau membayar orang lain, ternyata 10 juta itu untuk satu jam itu mungkin ya. Jadi, kalau dia bisa melakukan itu ke orang lain, maka orang lain kun masuk akal melakukan ke dia. Nah, kalau dia tidak membuktikan bahwa ada orang yang seperti itu, kan dia jadi ragu. Jangan-jangan nggak ada yang mau melakukan hal yang seperti itu. Jadi, buat yang bertanya, gini, apa ya, kita hanya bisa untuk melakukan yang bisa kita lakukan, tapi soal semesta itu akan memberikan balasannya kapan itu, jangan ditunggu-tunggu. Oke. Nah, Mas Harip, ada treatment nggak? Misal gini ya, kita ini kerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, otomatis gajinya udah ditentukan. Tapi terus kemudian pengen melipat gandakan gaji itu, nah salah satu opsinya di beberapa pelatihan yang saya ikuti adalah memaksa, jadi kita bener-bener masuk ke dalam gitu ya, bagaimana sesuai penghasilan saya sekarang jadi dua, jadi tiga, jadi empat yang bisa dikerjakan apa? Salah satunya itu. Nah, kalau menurut Mas Harip sendiri, supaya kemudian penghasilan yang tadinya 10 juta, itu bisa jadi 20 juta tahun depan, 30 juta tahun depannya lagi, itu gimana Mas Harip? Sebenarnya tergantung sistem remunerasinya ya, Mas, dulu saya orang administrasi negara, jadi, jadi gini, kan ada gaji, yang gaji tok, yang dia itu nanti akan ditentukan berdasarkan kenaikan pangkat. Kalau PNS itu ada gaji segitu, tapi yang lebih besar tunjangan. Jadi gajinya nggak besar, tapi tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tunjang sana, tunjang sini. Nah, ada juga, kalau di swasta, itu ada gaji pokok dan ada bonus. Kadang bonus bisa lebih besar dari gajinya. Jadi, kalau karyawannya seperti itu, ya, dia tidak usah berpikir dari gaji, tapi bagaimana naikin bonus, kan kayak gitu. Nah, tapi gini Mas, saya pengen anggap kita paling buruknya adalah sistem gajinya memang fix. Gitu loh. Apakah mungkin kita bisa menaikkan pemasukan? Sebetulnya setiap orang itu bekerja pada dua perusahaan sekaligus. Yang pertama adalah perusahaan dunia dan satu perusahaan semesta. Itu sistem pembayarnya beda, Mas. Saya, ya Mas ya, itu misalkan jadi seorang YouTuber, itu kan saya bekerja di Google, Mas. Ya kan? Itu dunianya, Mas. Tapi kan saya juga bekerja kepada semesta. Dari berkah yang saya berikan di channel saya, itu akan menghasilkan pemasukan dengan cara lain. Oke, oke, oke. Nah, itu, itu tidak masuk dalam sistem ini. Nah, yang saya ingin tawarkan, teman-teman, jadi kadang, Mas, ada orang yang karena dia merasa bahwa di gaji segitu, dia tidak mau bekerja lebih baik. Ah, gajiku 5 juta, 10 juta, ya aku bekerja hanya segitu. Tidak mau dengan kualitas 100 juta, gitu. Tau kan aku dibayarnya sama. Kan banyak Mas PNS yang kayak gitu, maaf lo ya. Aku kan dibayarnya sama berdasarkan golongan. Dia lupa bahwa semesta berkah-berkah lain itu menghitung selisih tadi. Makanya, misalkan walaupun aku bikin YouTube AdSense-nya nggak banyak, gitu kan. AdSense-nya sedikit, Mas. Jujur aja, sedikit banget. Tapi, gara-gara orang itu banyak yang berubah, orang banyak yang mendapatkan berkah, itu jadi tabungan tersendiri dan saya digaji dengan cara yang berbeda. Itu gaji lain, Mas. Gaji dari semesta. Lebih berkali-kali lipat dari ketimbang kemudian Ensen. Jebakannya orang kenapa tidak bisa itu, Mas? Karena dia menakar kontribusinya berdasarkan gaji di perusahaan dunianya dia bekerja. Oke, oke, oke. Kenapa kok kamu bekerjanya hanya segitu? Kan aku cuma dibayar 10 juta. Ngapain aku bekerja dengan kualitas 10 juta? Dia nggak menghitung bahwa selisihnya itu yang nanti dihitung sama semesta itu tadi. Kadang ada, Mas, yang seorang wanita bekerja jadi seorang PNS misalkan. Fix dia gajinya. Tapi kualitas kerjanya bagus banget. Tahu nggak cairnya dalam bentuk apa? Dia nemu suami, suaminya kaya banget, Mas. Betul, betul. Loh, banyak orang yang nggak menghitung-hitung variable kayak gitu, Mas. Dia udah membatasin dulu. Betul. Ya itu tadi, karena berpikir dia hanya bekerja di perusahaan dunia, bukan perusahaan semesta. Oke, 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 oke. Bosnya kan lain, Mas. Mau diganti dulu? Nggak apa-apa sekalian. Oke, ganti dulu. Monggo kalau mau diganti dulu? Iya, rata-rata kan udah dibatasi. Iya. Dibatasi, yaudah gajiku segini. Nggak ada lagi jalan. Iya. Padahal, nanti kata kemudian dia bisa mengubah pola pikirnya, urus gitu datang dari arah yang nggak diduga-duga datangnya gitu. Ketika kita ingin naik penghasilan, dipastikan bahwa yang kita dapat tidak melampaui? Yang kita kontribusikan sebagai seorang yang bekerja di situ, ya ginilah, saya dibayar 1 juta, tapi senyum saya menyambut pelanggan itu dengan kualitas hotel bintang 5 yang bayarannya 10 juta. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Kan banyak orang yang pernah saya dulu di rumah sakit, di rumah sakit, dulu banget waktu memberikan training, Pak, Bapak itu kayaknya kok nyambut tamu rumah sakit kok kurang ramah? Ya gaji saya kecil, Pak. Dia menakar kualitas senyumnya dengan jumlah gajinya. Padahal coba kalau dia lebih semangat, lebih sumberingat, secara natural, Mas. Banyak orang senang banget datang ke situ dan akan merekomend. Omset perusahaan akan naik, pelayanan ramah, bonusnya lebih gede. Belum dihitung dari perusahaan semesta raya ini. contoh gini, Mas. Ya misalkan AdSense-ku satu video satu bulan, cuma paling 10 ribu misalkan ya. Karena viewer-ku tidak banyak. Tapi aku kualitas buat konten jangan salah. Satu kontenku walaupun aku sama AdSense cuma dibayar cuma 10 ribu, aku jamin harganya jutaan. Itu yang bikin selisih. Nah banyak orang gak kuat bikin konten di situ, Mas. Dia menakar kontribusinya dengan AdSense. Betul, betul. Iya, ya Mas, ya. Iya, benar, benar. Jadi kalau dibandingkan apalagi yang awal-awal baru punya satu channel gitu kan. Iya. Terus pekerjaan hukama gak punya. Baru awal-awal kan paling berapa puluh yang nonton paling seribu, dua ribu. Itu kalau kalau tahun-tahun ini sih tidak masalah ya. Artinya gak masalah itu ketika kemudian persyaratan semuanya sudah memenuhi, kita ajukan gitu kan. Dua hari, tiga hari udah keterima, Pak. Tapi kalau zaman saya dulu 8 bulan, Pak. Saya hajar channel itu 8 bulan baru keterima, bayangin nih. 8 bulan ngisi terus. Yang ini ya, money test ya? Iya, money test. Sarat money test. Sarat money test. Baru bisa diterima 8 bulan, bayangin itu, Pak. Betapa itu nunggu 8 bulan masih ngisi terus tanpa cuan gitu kan. Iya, itu banyak orang yang yang gak punya kesadaran kayak gitu, Mas. Masalahnya di situ. Iya, saya mikirnya oh, udah lah sih. Katanya orang seneng gitu kan. Orang seneng selama 8 bulan gak dapat apa-apa. Gak masalah. Tapi hikmahnya, karena sambil nunggu 8 bulan tuh akhirnya aku jadi punya channel banyak. Iya, karena coba ini, coba ini, coba ini, coba ini. Nah, ini tapi Mas, ada orang juga beda gaya lagi. Jadi ada orang yang memang dia hanya bisa single focus ya, jadi kemampuan dia nanganin tuh gak banyak, ada yang bisa banyak banget. Multitasking ya. Multitasking, jadi kalau Mas Yendra ini termasuk saya pikir handle-nya banyak. Jadi bisa enggar banyak hal sekaligus. Dan kekuatannya bisa sama-sama bagus. Aku bubar ya, Mas. Jadi paling banyak aku paling 2 atau 3, Tok. Mesinnya, mesinnya begitu katanya Mas. Iya, mesinnya gitu. Iya, mesinnya begitu. Nah, ini pun juga yang menyebabkan Mas Yendra mau afirmasi banyak hal. Masuk, Mas. Masuk semua ya. Saya kalau kebanyakan malah hancur semua. Nah, kan banyak orang akhirnya gini, basic dari pemberdayaan diri itu satu, Mas. Knowing yourself. Kenali dirimu sendiri. Oke, oke. Pakai cara, gaya yang sesuai dengan dirimu. Nah, banyak orang itu belajar macam-macam kelas. Belajar teknik. Tapi dia setelah dari semua ikut itu tidak mengerti aku itu sebetulnya seperti apa. Iya, iya, iya. Nah, fokusku itu sebenarnya mengajak peserta. Kamu itu pertama kali harus tahu kamu itu sebenarnya kayak gimana. Nah, 14 Januari teman-teman ya. Jawabannya ya. Gak serius, aku recommended banget 14 Januari itu. Pertama dan terakhir dengan ngaji Roso. Jadi teman-teman rugi banget kalau gak ikut di 14 Januari. Teman-teman deketku tadi malam tak jatri semua dan pada ikut ya. Oke. Sub indo by broth3rmax